assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semuanya di video ini saya akan membuat sebuah video membongkar sebuah laptop dan disini adalah sebuah laptop dari Acer yaitu Acer Aspir ES14 atau ES14 dengan serinya adalah 1420 ya di sini dia sudah menggunakan mda4 ya ada beberapa yang berbeda dan kalau teman-teman punya laptop mirip kayak gini layoutnya dengan tombol power disini dan sebagainya ini seperti ini adalah berikut cara membongkarnya ya dan kita akan lihat isiannya ada berapa slot RAM dan juga dia sudah pakai SSD atau masih pakai harddisk langsung kita bongkar ya cara membongkarnya disini ada banyak sekali lubang-lubang skrup ya dan kita akan membukanya semuanya atau kita akan mencopot semua skrup yang ada di bagian belakang kecuali ya semuanya semuanya jadi teman-teman harus buka dulu semua skrup yang ada di belakang ini ya teman-teman semuanya kalau sudah dibuka semua skrupnya kita tinggal buka aja disini ya bisa gunakan cutter ya buat nyongkel-nyongkel nah disini ada beberapa kabel ya disini ada kabel touchpad kita copot dulu terus ada kabel apa namanya keyboard ya oke jadi kita harus pongkar dulu ya kabelnya ya sebentar oke teman-teman ini sudah dibuka ya kita akan pretelin dulu ini ada apa namanya socket speaker kita coba dulu untuk bisa bongkar CPU nya ya untuk kita lihat RAM nya ada berapa disini ada kelihatan ini pakai harddisk ya masih pakai harddisk ya kita akan coba saja harddisk nya kita bongkar dulu nih speakernya disini ini kita taruh aja seperti ini uh speakernya agak kotor juga ini ada kok bisa ada ini kita bongkar simpel ya simpel ya 500 giga ya bawahnya oke oke kita bongkar ini ke baterai juga kita copot dulu oke terus ini ke layar kita juga copot dulu ya ya oke terus ini ke fan ya atau ke kabel kipasnya juga kita copot oke sip tak sudah kita kita ada satu baut ini disini ada satu baut kita copot oke disini dua baut oke sebelum kita buka kita kita akan kita akan coba dulu DVD room nya nah kalau sudah kita bisa angkat nih memang harus tangan dua tidak tau laptop jaman sekarang ribet bongkarnya oke kita coba dulu, kita bersihkan sekaligus Oke, ini harusnya Tidak ada masalah Oke Oke, ini kan Kan teman-teman bisa lihat Masih ada Slot RAM Satu lagi Dia masih bisa tambah RAM 4GB lagi Ini pakai Kingston 4GB PC3L Berarti ini DDRL ya Yang kualitasnya 1,35V Oke Jadi dia masih bisa di upgrade Tambah RAM dan juga bisa ganti SSD Slot-slot lain tidak ada Jadi Fix Sudah tidak ada lagi slot Kayak buat dual storage Dan sebagainya Tidak ada Oke Sip Mantap Terima kasih telah menonton! anstim Sub indo by broth3rmax